selamat malam smart listeners dan sahabat sonora this is smart yang on top radio bersama saya Billy Boon dan di depan saya ada seorang cowok ganteng nanti kita cowok ganteng yang apa ya yang kayaknya kurang sibuk jadi kalau ngeliat dari CV nya buset dah dibaca nampak besok sore juga gak selesai oke selamat malam mas Rocky Pesik dia ini adalah director dari DHL Express Indonesia PT Biro Tika Semesta iya selamat malam thank you so much udah mau datang ke sini dan mau berbagi gak boleh pelit-pelit sama ilmu oke tapi saya mau nyapa dulu seluruh smart listeners dan sahabat sonora yang ada di 21 kota yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Aceh Bali Kepapan, Pontianak, Bali, Surabaya Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pakanbaru dan of course Jakarta yang mau nanya-nanya dan yang sudah nanya-nanya bisa ya di twitter at Radio Smart FM at Billy Boon dan juga at Yang On Top dan juga ada nomor SMS atau Whatsapp nya di nomor aksis 0838 0877-300-376 oke nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek SIKI persembahan dari OpticSace nah mas Rocky ini ini DHL Indonesia ini this is your family business ya iya dari tahun 80an dari tahun 82 ayah saya mendirikan oke nah terus kemudian sekarang sekarang ayah masih aktif gak? masih ini jujur banget ini jujur antara aduh masih aktif sama masih aktif karena kalau di berhenti kerja kayaknya sakit ya oke oke ini babynya dari kecil soalnya gitu ya ya artinya buat saya masih 24 24 jam 7 hari kerja masih terus oke oke saya penasaran dengan kata tadi yang keceplosan yang aduhnya gitu ya nah itu itu gimana rasanya gimana rasanya punya bos itu ayah kita sendiri banyak orang gini banyak orang yang mungkin ya mungkin yang sekarang lagi dengerin mikirnya wah anaknya mas Rocky ya punya bosnya ayah sendiri pasti gak pernah domelin pasti kan seorang ayah sayangnya ke anak kayak gimana gitu wah ini pasti hidupnya pasti santai-santai aja nih gitu bener apa salah dari reaksi aduh tadi udah one simple word ya tapi gini ayah saya seorang pengusaha yang sukses mulai dari nol oke ke sekolah itu jalan kaki dari oh berkilometer lah jalan kaki jadi buat dia tuh bikin dia jadi orang yang sangat keras jadi dia berharap tidak terlalu yang terperfeksionis misalnya punya bos yang perfeksionis 24 jam 7 hari seminggu itu dan gak bisa resign loh wah 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 itu bener itu bener banget gak pernah kepikiran gak bisa pindah tempat kerja oh iya oke 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 jadi jadi justru malah malah berat ya banyak orang yang mikir yang oh ada di family business ya pasti lebih santai dong pasti lebih dimaklumin dong gitu sama keluarga sendiri gitu ini kebalikan yang gak ya ditempatnya malah luar biasa ya iya to be fair inilah sebagai sebagai puterannya ya saya punya head start iya tapi it's tidak mudah tidak sangat tidak mudah sangat tidak mudah ya apalagi ya tadi dia bilang gitu ayah seorang apa pengusaha yang sukses gitu untuk fill in apa the shoes gitu ya untuk bisa ngimbangin gitu itu serang mati tuh ya susah sambil geleng-geleng pala loh susah gitu oke nah mas Rocky tapi mundur jauh ke belakang dong saya penasaran kenapa kenapa kuliahnya ngambil teknik kelautan dimana ngambilnya teknik kelautan ITB ITB oke ITB nya oke ITB kita semua gak ada yang gak ada yang gak tau gitu ya tapi kenapa teknik kelautan kan oke jadi sebetulnya dari tahun 94 itu lulus SMA saya udah tau Indonesia ini negara maritim lebih luas lautnya daripada daratnya jadi saya percaya bahwa suatu saat nanti Indonesia akan banyak membangun pantai, jembatan bahkan minyak dan gas pun kita akan banyak di laut ya jadi itu itu jurusan yang saya pelajari oke diarahin sama orang tua atau enggak atau pilihan sendiri pilihan sendiri nah gini oke jawabannya belum memuaskan curiosity saya penasaran saya karena gini semua orang ketika dari kecil kita SD, SMP, SMA semua orang juga tau gitu kan bahwa tadi negara kita kepulauan kalau jaman dulu tuh kita masih ingat tuh 13.667 pulau kalau masalah sekarang udah 17.000 sekarang udah 17.000 kan muncul-muncul tuh pulau aja nah tapi kita semua udah tau gitu tapi kenapa sampai bener-bener nge-trigger ini jurusan yang gue mau gitu ngeliat dari opportunity ke depannya apakah mungkin apakah mungkin karena sering ngobrol sama ayah misalnya gitu bahwa ke depannya ini 20 tahun dari sekarang 30 tahun dari sekarang gitu atau whatever the future ini tuh masa depan yang luar biasa nih karena kan dalam milih jurusan itu kan kita seringkali kan mungkin diskusinya sama orang tua gitu kan yang ke depannya apa mungkin di tahun akhir tahun 90-an semua pada bilang yang ambil IT bagus karena IT ke depannya bagus gitu nah ini laut men betul-betul ini kok jadi sebetulnya saya gak tau ada jurusan teknik kelautan sampai saya lihat daftar waktu mau bikin formulir dulu namanya UMPTN waktu milih universitasnya apa jurusan apa dalam list itu saya lihat teknik elektro teknik informatik itu kan udah jaman itu tuh itu favorit keren-keren tapi begitu saya lihat ke bawah ada teknik usin teknik sipil ada nyempil teknik kelautan wow ini ini luar biasa somehow saya otomatis langsung pikir ke situ jadi waktu itu udah kebayang tuh bahwa teknik kelautan by the way teknik kelautan belajarin apa belajar sipil sebetulnya jadi teknik kelautan adalah ilmu teknik sipil kalau dulu di ITB teknik sipil S1 ada S2 nya itu spesialis di bangunan pinggir pantai atau lepas pantai itu ditarik ke S1 jadi belajarnya bangunan oke pertanyaannya nyambung gak dengan sekarang yang dikerjain atau dengan group companies yang sekarang ada nih aduh bikin malu enggak enggak oke oke kalau secara direct mungkin gak nyambung ya tapi kalau kalau ngomongin pola pikir gitu dibikin mungkin sekarang ini dalam sebagai seorang apa director gitu ya memimpin banyak karyawan segala macam mungkin pola pola pikirnya lebih terstruktur merasa iya gak sih pasti ada pasti ada efeknya lah ya ada efeknya lah terutama terutama bidang project management ya itu menurut saya sangat membantu oke oke nah oke yaudah kita break dulu kita break dulu tapi habis ini saya pengen ini gini kalau dibahas company-nya satu per satu sampai sampai minggu depan nih ini semua yang penasaran nanti saya akan bacain company-nya satu per satu hopefully bisa selesai gitu ya tapi yang menanya-nanya bisa lihat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77-300-376 don't go anywhere jadi kembali 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 kembali